Ada ambulan berhenti itu, sudah berhenti. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan anggota polisi lalu lintas atau polantas dari Satuan Patroli Celaraya atau PRJ menemukan mobil ambulan berhenti di bawah jalan tol Pekanbaru Dumai di Riau menjadi viral di media sosial. Ambulan tersebut tampak berhenti di kilometer 50 tol Pekanbaru Dumai dengan kondisi dua pintu terbuka dan lampu serine menyala. Saat didatangi polisi, rupanya supir ambulan tersebut mengaku mengantuk sehingga memilih menepi agar tidak membahayakan. Ambulan tersebut membawa pasien dengan keluhan patah pinggang menuju RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kedua polisi itu tanpa pikir panjang menggantikan supir ambulan menuju rumah sakit. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok at AndoZZLD pada Rabu 19 September 2023. Hingga artikel ini dimuat video aksi polisi gantikan supir ambulan itu telah mendapat 2,6 juta penayangan. Diketahui personel pola antas tersebut adalah Aibtu Janssen Sihombing dan Bribka Fernandos Sihombing. Bribka Fernandos yang membawa mobil ambulan ke rumah sakit sedangkan Aibtu Janssen yang melakukan pengawalan dengan mobil patroli. Kejadian itu bermula saat keduanya melakukan patroli pada Rabu 19 September 2023 dini hari. Hal tersebut diceritakan Bribka Fernandos saat dikonfirmasi Tribun Pekanbaru.com. Mobil ambulan tersebut ditemukan petugas sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat di jalur B km 50 arah dari Dumai menuju Pekanbaru. Mulainya petugas menduga mobil tersebut pecah ban namun saat didekati sang supir sedang tertidur. Padahal dalam ambulan itu juga ada seorang pasien laki-laki yang ditemani istri dan dua anaknya. Kemudian Bribka Fernandos menyapa supir tersebut dan menanyakan mengapa berhenti di bahu jalan. Karena kondisi genting, kedua polisi itu berinisiatif untuk menggantikan supir ambulan guna mengemudikan kendaraan membantu sampai ketujuan. Bribka Fernandos mengaku mengemudikan ambulan dengan hati-hati demi menjaga kenyamanan dan keamanan pasien. Di konfirmasi secara terpisah, Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Paul Dario, Kombes Duinur Setiawan membenarkan dua petugas yang viral tersebut merupakan anggotanya.